yo what's up guys welcome back to my channel selamat datang di channel favorit kalian frozen food SSB Oke guys di video kali ini saya mau berbagi resep rahasia lagi nih guys kita masih bakar-bakaran lagi jadi masih seputaran tentang bumbu olesan Oke guys this video sebelumnya itu saya berbagi video oles yang lada hitam nah disitu ada yang request katanya kurang pedas guys jadi sekarang saya mau kasih yang lebih pedasnya dan lebih mantapnya itu jadi disini kita enggak perlu ngeracing enggak perlu apa cuman satu merek Saos jadi apa itu ikutin terus video ini Oke guys sebelum kita melanjutkan video ini saya mau ucapin kepada umat Islam di seluruh Indonesia jangan lupa jaga kesehatan itu karena kita sebentar lagi akan menjalankan ibadah kuasa langsung aja kita ke video kita guys jadi disini kita mau bakar-bakar lagi berbagi bumbu oles resep yang yang lada hitam ya guys yang pedas itu jadi disini sudah menyiapkan nah ini kompor legend kita guys jadi banyak banyak yang tanya kompor ini belinya dimana itu ya kami rekomendasi cuma bisa itu di mungkin di online guys karena untuk kayak toko yang jual toko ini juga agak susah itu buat kalian yang tahu bisa tulis di komentar aja itu dimana rekomendasi toko terbaik dan termurah terus disini ada ini ada ini guys nah sebagai contoh kita ntar ini ini buat 2000an juga ntar kita cara potongnya kita lihatin ini namanya kuekan pedas dari cd ya guys nah ini cd ya nih produk cd ya ini buat olesan palmia disini ini bumbu olesnya kita ntar nih mazoni nih tuh jadi ntar kita lihat bakarnya cara bakarnya ngembangnya jadi jangan di skip terus video ini guys tonton terus dari awal sampai akhir iklannya tuh jangan di skip tonton aja iklannya ini ada peso olesan piring ada air minum ini guys minum dulu guys nah jadi langsung aja sebelum kita itu kita potong dulu ini ya kita buka dulu guys kita sobek jadi ini kuekan pedas mungkin dari kalian tuh banyak yang nggak tahu kuekan pedas terus menganggap sepele ini kalian kira ini nggak laku ya padahal ini kalian lihat ntar bakarnya ngembangnya gimana paling laku juga ini guys seperti cornet yang kemarin itu langsung aja ini ini cara jual 2000 gimana potongnya kita potong nah dari dalam satu bungkus ini ada isinya 10 10 bungku apa 10 biji untuk jual 2000 motonya seperti ini guys get guys tinggal kita belah dua setengah kayak gini nah udah kita belah dua semuanya guys tuh jadi sesuai namanya kuekan pedas tuh banyak cabai-cabainya tuh mau pedas ini guys jadi mantep ini jadi kita potong dua kayak gini buatin totalnya jadi 20 tusuk ya guys nah kita tusukin semua jadi 20 tusuk totalnya guys nah oke guys ini udah kita potongin semua totalnya jadi 20 tusuk guys jadi buat kalian semua itu yang jualan ya kalian gunakan sarung tangan ini guys karena tangan saya udah higienis lah ini cuman buat praktek guys buat kalian yang jualan kalian gunakan sarung tangan sarung tangan kain atau karet atau plastik yang penting sarung tangan bersih guys jadi langsung aja kita ya kita udah bakar guys kesini guys nah disini kita gunakan nah ini cakalan buat praktek kalian yang jualan itu ya jadi pertama itu kita gunakan apa mentega nah kita gunakan mentega guys palmia cukupnya aja sambil kita itu kita hidupin dulu kompornya biar nunggu panas guys paling ini sekitar satu menit sampai dua menit udah ya panas nah udah ini kita biarin aja sampai panas sambil kita olesin ini langsung nah kita olesin tepis jadi buat kalian yang jualan itu seperti ini guys pertama oles mentega rata cukupnya aja yang tebal-tebal terus kalau kompornya itu kita olesinnya gini nah kita olesin mentega biar enggak lengket nah gini ambil buat ini apa narik-narik pelanggan ini berbaunya kemana-mana ini mantap guys kita langsung aja kita oles lagi udah oke kita taruh sini guys seperti itu caranya dan semuanya kita bakar gunakan api besar nah guys ini udah kita olesin mentega semua langsung aja kita bariskan dengan rapi nah udah kita tata semua sini tuh guys kalau buat kalian yang jualan tuh mending pakai yang empat tungku nah kurang lebih ini buat 30 tusuk muat ini buat 20 tusuk 10 tusuk lagi muat ini jadi lebih murah daripada yang dua tungku itu ya ntar kalau dagangan kalian ramai tuh kasihan yang kita nungguin soalnya dari dulu pakai kompor ini guys kompor legend kita ini jadi enggak saya jual enggak saya buang enggak saya ah pokoknya ya saya jaga dengan penuh hati laga kompor ini guys langsung aja kita tunggu ini sampai setengah matang ini sampai kering karena habis itu kita olehin barbeque itu oke guys nah ini udah mateng disini saya gunakan mayonaise aja guys karena kita mau ke lebih nicipin rasa barbeque nya guys disini ada yang nggak saya sausin yang original ya cuman pakai barbeque tadi aja saya kasih mayonaise nah oke langsung aja kita cicipin guys oke langsung aja kita habis slowmo kita cicipin nah disini saya mau manggil teman saya lagi guys seperti kemarin teman saya dari Majenang ini beda lagi orangnya namanya Mas Kepeng oke ini dia namanya Mas Kepeng ini Halo ga makanya siapa elegan supaya di kampan yang pas Kepeng dia GP nah oke jadi teman saya dari Majenang langsung aja dia suruh nicipin ya jadi ini dari Saya bakar gunakan barbecue black paper terkambuh ceritanya ada rasanya gimana nih yang original nih yang pakai mayonesesok Coba yang mana? Coba yang original dulu Oke, langsung aja kamu makan itu Ini yang original? Iya Coba saya cicipin dulu Tutorial makan kue ikan pedas Oke, mantap Langsung aja Wow, keren Gimana? Barbecue nya gimana itu? Buat orang-orang Jawa Mantap Jadi, untuk jual 2000 ini gimana? Pemahalan atau tidak kira-kira? Kalau untuk ukuran segini 2000 Sangat rasa takal Untuk rasa ma Untuk rasa Lewin aja sendiri guys Ege lah Pokoknya rasa nege Mantap Mantap Kewis pangan disit Tengah Mantap Oke, jadi Sekarang saya mau cicipin guys Saya mau makan dulu Oke Makan cuy Bismillahirrohmanirrohim Panas guys Jadi Sesuai namanya gaca man Aduh Aduh Pedas ini Agak pedas ya guys Tapi Enggak pedas banget Anak-anak juga senang ini Buri Keren Saya makan ini Kalau kurang pedas ini Kita kayak gini aja Tapi kalau buat yang jualan jangan Buat korosan aja ya Boros kayak gini Ini yang buat bakar dirumah Konsumsi sendiri Ini yang buat bakar dirumah Kayak saya tuh barbego Lebih senang buat cocol-colan Lebih kasar petisnya guys Jadi kalau Jadi kalau Madoni ini Dia ada Guri-gurinya Pedas gurih Gak perlu Gak perlu kalian racit sama Apa-apa ini udah Mantep ini Harganya juga murah ini Yang segini ini Paling Rp10.000 ini Rp10.000 mah Oke guys Jadi Saya udah cukup menang ini Ini saya sisain Buat Kameramen Saya ini Kasian mana tuh dia mau kan Miller Lihat saya makan tadi kan Jadi saya sisain Jadi buat kalian itu Yang jualan Ingin bervarian rasa Bervarian bumbu oles Ada yang barbecue original Kalian bisa gunakan Saus saya yang smokey itu Nah yang warna hitam Kalian bisa gunakan yang ini Ini yang merek Mazzoni ya Black pepper Mantap Harganya cukup murah Rp10.000an Kurang lebih Rp10.000 Bisa kalian dapatkan Di toko frozen Atau di ya online Mungkin kalian pesen Mungkin beberapa hari Bisa sampai rumah Oke Jangan lupa dukung terus Channel ini guys Sebagai dukungan Supaya saya lebih semangat lagi Upload video setiap hari Oke Semoga video ini bermanfaat Saya doakan kalian semua Laris barokah Amin Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax